Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa bersama saya Purnama Sari yang akan menemani pemirsa dalam satu jam ke depan di program Dialog Di episode Dialog kali ini topik yang akan kita bahas mengenai pangan aman untuk hidup sehat dimana untuk membahas ini lebih lanjut di studio saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yaitu Kepala Kantor Lokapom Kabupaten HSU yaitu Bapak Heri Purwanto dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Bapak Dokter Taufikur Rahman Hamdi Halo Bapak Taufik, Bapak Heri apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik dan sehat tentunya ya Pak ya Terima kasih sudah berkunjung dan mau menjadi narasumber kami di program Dialog kali ini ke Bapak Bambang Heri dulu ini Pak apa saja sih Pak yang menjadi tugas BIPOM jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal ini kami adalah bukan lembaga non-kementerian yang melakukan tugas melakukan pengawasan obat dan makanan yang ada di wilayah Indonesia dalam hal ini kita melakukan pengawasan makanan dan obat dari pre-market sampai post-market artinya dari awal dia didaftarkan dilakukan pengujian laboratorium sampai di tingkat distribusi sampai ke tangan konsumen jadi kita untuk memastikan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi itu sehat dan aman layak edar begitu ya Pak ya Pak kenapa setiap pangan yang diedarkan itu maupun yang diimpar itu wajib memiliki izin edar Pak jadi izin edar itu kan untuk menjamin bahwa produk pangan itu sesuai dengan mutu dan manfaat sehingga dengan dia sudah terdaftar artinya pemerintah itu tahu bahwa disitu ada produk yang disitu ada perusahaan yang memproduksi makanan atau obat sehingga dengan tahu itu kan nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga sebelum dia rilis ke masyarakat itu kita dari pemerintah itu memastikan bahwa produk yang dijual oleh perusahaan atau industri itu adalah aman dan baik untuk dikonsumsi masyarakat Pak Taufik, makanan atau jenis barang yang mutu kualitasnya itu layak untuk diedarkan dari sisi dinas kesehatannya seperti apa nih Pak? kita tahu institusi kesehatan itu kan menjaga bagaimana dampak dari suatu makanan itu terhadap kesehatan manusia ya jangan sampai makanan itu istilahnya mengganggu kesehatannya nah oleh karena itu kita akan melihatnya dari sisi situ memang ada pembagian tugas ya khususnya kalau kami itu kan dari produk makanan yang dimana makanan itu sifatnya tingkatnya masih tingkat rumah tangga yang diproduksi oleh rumah tangga oleh usaha kecil ya UMKM begitu ya Pak yang mana hasil produknya itu tentu harus kita pastikan seperti yang sampaikan oleh Bapak Bibi Pemerintah aman ya nah disitulah kita akan melakukan pembinaan terhadap para pengelola makanan itu sendiri kalau untuk tahapannya sendiri untuk menghasilkan mutu produk yang mereka hasilkan itu memang layak edar itu dari dinas kesehatan seperti apa nih Pak? ya sebetulnya ada suatu bentuk ya namanya izin yang disebut dengan PRT ya nah jadi pangan industri rumah tangga ini itu akan diberikan ya semacam SPP tadi ya jadi ini tentu melalui proses pembinaan jadi apabila ada masyarakat pertama pembinaan dulu ya Pak ya mengajukan ya tentu akan kita lakukan pembinaan dalam hal ini kita juga melakukan sampai kita memberikan rekomendasi oke Pak Bambang ini terdapat dua kategori pangan yang beredar yaitu pangan segar dan pangan olahan bagaimana perbedaannya ini Pak? jadi untuk pangan segar itu ada pangan yang masih prosesnya masih sedikit ya jadi proses sedikit misalnya dari untuk pencucian, pengeringan dan seterusnya dan dia tidak harus memiliki jendela sedangkan untuk pangan olahan itu pangan yang sudah melakukan proses dia dikemas, diberi nama ada produksinya begitu ya Pak ya? ada produknya ya terus dia punya merek sehingga itu yang wajib memiliki jendela terus informasi apa aja yang ada di label itu Pak? label itu yang wajib ya yang wajib itu wajib mencantumkan nama, nama dagang terus yang kedua neto atau berat bersih komposisi terus cara pakai terus nomor izin edar, expired dan nomor batch nomor batch itu adalah nomor satu kali produksi sehingga pada waktu nanti ada misalnya ya ada kejadian luar biasa ya keracunan terhadap pangan tersebut itu yang di recall, yang ditarik itu hanya nomor batch tersebut untuk nomor batch yang di luar itu tidak perlu ditarik karena sudah sesuai dengan kode yang membuat keracunan Pak, ini dari dua kategori pangan tadi dihususkan ke dalam lima kriteria ya Pak ya ada pangan yang sesuai dengan jenis pangannya dan itu apa aja nih Pak? jadi lima kriteria itu kan tiga kriteria dari pangan segar dan dua kriteria dari pangan olahan untuk pangan segar itu ada pangan segar dari tumbuhan, pangan segar dari ikan, dan pangan segar dari hewan jadi misalnya dari tumbuhan seperti sayur mayur yang dikemas, dijual di minimarket atau swalayan atau hipermart sehingga itu masuk dalam pangan segar tidak harus memiliki kejadian edar tapi dia harus memiliki persyaratan di kementerian pertanian terus ada pangan segar dari tumbuhan, eh dari hewan, dari hewan itu seperti daging ya, daging yang dipotong-potong terus ayam segar, sekarang banyak sekalian ikan begitu ya Pak ya sekarang ada banyak swalayan yang segar Pak ya yang sudah ada makan, sudah ada freezer-nya gitu ya jadi sebenarnya itu akan menggantikan nanti penjual-penjual yang sebelumnya yang sebelum ini tidak melihat sanitasi genis tentu akan kalah dengan minimarket yang khusus menjual pangan segar dari yang dingin tadi terus yang ketiga tadi pangan segar dari ikan itu seperti ikan, kotong dan seterusnya yang masih segar terus untuk yang pangan olahan itu ada dua pangan olahan yang industri rumah tangga yang izin edarnya ada di dinas kesehatan terus yang kedua pangan pangan olahan yang pabrikan, itu yang izin edarnya di badan POM jadi yang pabrikan ini tentu dia tidak boleh diproduksi di rumah tangga dia sudah memisah dari rumah tangga Pak Taufik ini kan tentu ada seperti kadar luarsanya terus juga kandungan gizinya itu dari dinke seperti apa ini Pak? ya sebetulnya kami kan dalam PRT itu tidak ada disebutkan kadar luarsa ya karena ini kan hanya produk sederhana dari keluarga yang mana dibentuk secara manual dan semi otomatis ya artinya tidak sampai menggunakan alat yang lebih canggih sebagainya nah cuman dari sisi kita hygiene pengolahannya ya kemudian juga dari prosesnya karena mereka ini sebetulnya sebelum mendapatkan rekomendasi ikut wajib ikut dalam sertifikat penyeluh pangan nah jadi kami itu sebetulnya kalau orang daftar ditanyakan juga punya gak sertifikat penyeluh pangannya berarti syaratnya harus mempunyai sertifikat itu dulu ya Pak? betul, nah disana diajarkan bagaimana hygiene sanitasi pengolahannya ya dan sebagainya nah setelah itu kita juga melakukan kunjungan ke tempat produksinya di rumah tangga tadi nah sehingga keluarlah rekomendasi dari kita sampai diterbitkannya PRT THD oke, Pak Bambang ini bagi yang belum tahu nih apa sih sebenarnya keuntungan memiliki nomor izin edar itu? terutama nomor izin edar itu kan wajib ya jadinya sesuai dengan undang-undang nomor 12 undang-undang pangan ya undang-undang pangan itu sebutkan bahwa pangan itu wajib memiliki izin edar sehingga kalau Pak Bila juga memiliki izin edar dia bisa dijual di semua tempat termasuk di swalayan, di toko, di minimarket sehingga tidak ada kekhawatiran dia terhadap produknya pemasarannya lebih luas begitu ya Pak ya penjualannya lebih luas dan dia dengan memiliki izin edar brand yang dia bangun dari sekarang itu nanti kan setelah 5 tahun, 10 tahun ke depan tentu akan menjadi luas dan besar tentu masyarakat akan lebih percaya sehingga UMKM itu tentunya akan lebih untung kalau dia sudah memiliki izin edar karena masyarakat juga akan lebih yakin bahwa apa yang diproduksi dia itu legal kalau untuk waktunya itu berapa lama nih Pak untuk izin edarnya? untuk izin edar itu sebenarnya kan izin edar itu adalah batas dimana produk itu aman dikonsumsi yang mengetahui itu sebenarnya adalah pihak produsenya sendiri ya industri nya jadi industri nya misalnya dia memproduksi yang disini kan terkenal misalnya gula aren semut ya yang gula aren semut itu itu dia kayaknya kalau dia kemas itu dalam waktu berapa bulan atau berapa tahun dia itu menjadi rusak rusak itu bisa dalam bentuk kempal sudah keras tidak bisa hancur lagi itu berapa bulan nah nanti dicek apabila oh ternyata 1 tahun yaudah diputuskan kader luar saya itu 1 tahun kalau misalnya 2 tahun masih bagus berarti putuskan 2 tahun jadi yang menentukan kader luar saya itu industri nya karena itu adalah jaminan dari industri sampai kapan produk ini bisa dimakan jadi kalau dia sudah melewati masa kader luar saya itu artinya produk itu berbahaya kalau dimakan jadi harus jangan dimakan kalau sudah melewati kader luar saya Pak Taufik kalau untuk SPPIRT itu masa berlakunya sama juga ya mungkin sama dengan BIPOM itu 5 tahun ya jadi kita mengularkan izin untuk pembuatnya bukan dari tadi kan sisi makanannya kalau izin buat dia pengolah makanannya itu 5 tahun 5 tahun nah jadi 5 tahun oke baik ini menarik sekali tapi akan kita lanjutkan setelah jeda pemirsa tetap di dialog sesaat lagi kembali lagi di program dialog pemirsa Pak Heri ya Pak ya ini perbedaan izin edar BIPOM dengan sertifikat produksi itu apa sih Pak? jadi kalau izin dari BIPOM ini kan pertama dia industrinya di luar rumah tangga artinya dia punya bangunan sendiri yang tidak bergabung dengan rumah tangga yang kedua dia mempunyai peralatan yang otomatis atau semi otomatis artinya dia sudah sebagian sudah dikerjakan oleh mesin terus yang ketiga dia masuk kategori pangan yang tidak masuk tidak tersantum dalam PIRT untuk yang SPP tadi sertifikat penyeluhan pangan tadi dia itu masuk produk PIRT kan terus izinnya dia di dinas kesehatan dia boleh produksinya boleh menyatu dengan rumah tangga tapi dengan memperhatikan seperti yang saya katakan Pak Pala Dinas tadi bahwa dia harus memperhatikan sanitasi higien higien sanitasi terus yang kedua masalah pengarsipan dokumentasi itu juga harus diperhatikan kalau yang PIRT itu cukup dia bisa menyatu dengan industri rumah tangga dia bisa bekerjakan secara manual itu sudah bisa usaha mikro dan kecil untuk yang MD itu bisa mikro, kecil, menengah, sampai yang besar Pak Taufik untuk kategori pangan apa saja yang bisa dan wajib didaftarkan di Dinas Kesehatan? ya sebetulnya banyak ya sampai mungkin ada 15 iteman pangan tapi biasanya yang jelas adalah produksi olahan rumah tangga sifatnya bisa dalam bentuk olahan makanan ringan tadi ya atau mungkin olahan seperti langsung seperti biji-bijian ya kacang dan sebagainya dan sebagainya makanan camilan begitu ya Pak ya? ya betul tapi intinya gini untuk jenis makanan yang misalnya hanya tahan kurang dari 7 hari itu tidak perlu tidak wajib pakai PIRT atau makanan siap saji atau yang dibungkus di depan pembeli misalnya pecel dan sebagainya itu tidak perlu tapi makanan yang sudah dibungkus, dikemas yang dikemas begitu ya Pak ya? dan untuk makanan ringan yang dengan produksi minimal dari keluarga tadi dan tidak menggunakan alat yang canggih ya mungkin semi otomatis saja nah itu yang dimasukkan dalam PIRT oke kalau untuk persyaratannya untuk memperoleh sertifikat produksi itu apa saja nih Pak? ya tadi itu kan pertama harus ada rekomendasi dulu jadi biasanya para pengelola ini kita ikutkan dalam SPP tadi sertifikat penyuluan pangan nah kalau misalnya belum kan kita ikutkan nah kemudian tentu ada inspeksi atau tinjauan pembinaan ke lokasinya, ke rumahnya nah disitu kita akan melihat bagaimana proses hygiene dan sanitasi pengolahannya nah dan diharapkan dia juga tidak menggunakan bahan-bahan yang tambahan yang tidak diharuskan pada makanan ya contoh seperti mungkin pengawet ya kemudian pewarna ya nah ini kan kadang-kadang ada karena ketidaktahuan masyarakat malah digunakan warna yang tidak seharusnya untuk makanan nah ini akan ditinjau oleh tim gitu nah sampai tim nanti memberikan rekomendasi nah setelah rekomendasi baru kita kita proses menjadi PRT yang berlaku selama 5 tahun tadi Pak kalau untuk dari sisi kehijianisan ini apakah ada penghususan atau syarat tertentu begitu Pak? ya sebetulnya dalam proses pemeriksaan kita ada semacam checklist ya dan disitu disebutkan ada level 1 sampai level 2 gitu itu seperti apa Pak level 1 level 2 itu? ya mungkin ini terlalu teknis yang kita sampaikan karena itu ada checklist dari beberapa pertanyaan ya gimana untuk yang kita inspeksi untuk level 1 dan sampai level 2 itu intinya kalau kita bicara tadi namun yang penting bagaimana tim ini sudah bisa merekomendasikan dan agar para pelaku atau pengelola ini memproduksi sesuatu yang aman ya itu yang penting dan oleh karena itu dalam memperoleh SPP tadi disitu kita berikan materi semua bagaimana pengelolahannya, pencampuran bahan-makanan tambahan seperti apa melalui pembinaan tadi ya Pak? pembinaan tadi seperti itu kalau untuk siapa saja nih Pak yang boleh mengajukan ini siapa Pak? ya siapa saja tadi disebutkan usaha UKM yang mikro maupun kecil tadi ya yang mungkin kita mungkin di perdagangan sudah ada kategorinya Pak ya yang mikro sama ya yang tadi yang kekayaannya kurang dari 50 juta tidak dihitung dengan peralatan sebagainya itu sudah dikatakan mikro kalau dia 50 juta sampai 500 juta itu kecil nah inilah batasan untuk PRT tersebut oke Pak Heri ini untuk izin edar BIPOM kategori apa saja dan bagaimana cara memperolehnya itu? bagaimana Pak dari BIPOM? kalau BIPOM ini kan kategorinya itu kan sebenarnya semua pangan yang tidak dicantum dalam PRT itu yang simpelnya disitu juga ada pangan fortifikasi pangan yang wajib ditambahkan dengan bahan-bahan esensial seperti tepung itu kan wajib tambahin vitamin terus minyak goreng wajib tambahin vitamin A terus nanti daram itu wajib tambahin iodium itu wajib memulai izin yang wajib memulai izin dari BIDOM sebenarnya di BIPOM ini kan tadi untuk kategorinya kan semua produk yang bisa diizinkan bisa dilakukan izin di dinasehatan selain yang diizinkan dinasehatan bisa diizinkan di BIPOM seperti itu fokusnya seperti itu oke selain kategori pangan yang wajib nih Pak pasti juga ada yang tidak wajib memiliki izin edar dari BIPOM maupun izin produksi dari dinasehatan itu apa saja dari BIPOM kalau tadi sudah disampaikan sebenarnya Pak Kepala Dinas bahwa untuk pangan yang kurang dari 7 hari masa kedeluarsanya itu tidak wajib memiliki izin edar berarti sama saja seperti yang ada di dinasehatan ya Pak kan pangan itu kan sebenarnya kan pangan itu wajib memiliki izin ya kan izinnya di mana? di dinasehatan dan di BIPOM di dinasehatan itu untuk yang diproduksi di industri rumah tangga di rumah gitu ya kalau yang di luar rumah itu wajib di BIPOM karena dia sudah mandiri terus selain itu apakah harus semuanya? tidak ada yang dikecualikan seperti makanan yang kurang dari 7 hari masa kedeluarsanya misalnya roti roti kukus misalnya jadi kan tempat hari sudah rusak nah itu tidak wajib izin edar dia langsung jual aja ke konsumen boleh terus makan siap saji misalnya dijual misalnya kita buka warung kopi terus kita jual ke konsumen dalam bentuk botol tapi langsung disajikan di situ itu juga tidak perlu izin langsung dibungkus langsung tidak perlu izin karena dan kalau kedeluarsinya kurang dari 7 hari juga tidak perlu izin di suhu kamar ya di suhu kamar tidak perlu izin jadi tidak wajib tidak wajib tidak wajib memiliki izin edar tapi kalau misalnya didaftarkan boleh tidak? ya boleh karena ada pengusaha yang kalau mendapatkan izin edar itu penjualnya yang lebih bagus lebih pede ya ya dan dia bisa dititipkan kemana-mana karena kalau kita dititipkan di warung-warung biasanya yang ditanya sudah ada izinnya belum kalau belum ada izinnya mereka tidak berani menerima karena biasanya nanti ada petuguran dari kami di dinas atau di Bepom cuma tidak wajib ya baik kita akan lanjutkan namun setelah jeda pemirsa tetap di dialog sesaat lagi kembali lagi di dialog pemirsa bersama saya Purnama Sari kita masih membahas mengenai pangan aman untuk hidup sehat Pak ini adakah dukungan khusus yang didapatkan bagi pengelola UMKM jadi kalau kami dari Bepom itu memberikan diskon 50% untuk biaya pendaftaran makanan untuk usaha mikro dan kecil ya usaha mikro itu yang modalnya kurang dari 50 juta selain bangunan dan tanah dan usaha kecil itu yang modalnya kurang dari 500 juta untuk selain bangunan dan tanah itu nanti kalau diajukan ke kami nanti kami akan proses dan nanti akan dapat potongan 50% dari biaya yang seharusnya yang kedua untuk pangan yang didaftarkan itu bisa juga nanti kita kan ada biaya uji ya uji sampel itu kalau biasanya pengusaha kan meneluh ini biaya mahal kalau di mungkin sekitar 2 juta ya per sampel per produk kita masukkan program di Bepom sebagai program sampling nanti hasil pengujiannya nanti bisa diminta oleh pengusaha tersebut nanti diajukan sebagai persyaratan lolos uji laboratorium jadi gratis itu sebatnya kalau masuk dalam program di Bepom terus yang tapi untuk pengurusannya itu bisa nanti berhubungan dengan Bepom wilayah masing-masing kalau di sini di HSU Tabalong dan Balangan bisa berhubungan dengan kami di Bepom HSU jadi seperti itu terus kami juga melakukan pendampingan untuk ini konsultasi gratis terus kalau misalnya ada ada apa itu pelatihan-pelatihan untuk UMKM dia bisa ikut terlibat secara gratis oke kalau dari Dinas Kesehatan seperti apa ini Pak dukungan yang dikelola ya hampir mirip ya jadi sebetulnya kami juga menyediakan forum konsultasi tadi ya untuk PRT tadi yang kedua untuk konsultasi sebagainya dan menerbitkan SPP tadi jadi kan itu tidak ada biaya sebetulnya jadi mereka pun diikutkan pelatihan tadi pelatihan keamanan pangan tadi tidak ada biaya apapun gratis ya Pak ya gratis nah cuman permasalahannya adalah tidak semua ini ya UMKM atau UMKM menyadari hal itu sehingga masih banyak di tempat kita mungkin ataupun di balangan sama Diam Munda yang belum mengajukan PRT ini yang belum tahu ya Pak ya mudah-mudahan diaruhannya masyarakat berbondong-bondong lah untuk mengajukan sehingga tujuan utamanya adalah supaya konsumen juga merasa aman dan para pengelola tadi dia ditambah pengetahuannya ini kan artinya mutualisme semua mendapatkan efek yang bagus yang titik poinnya itu kalau kita produk kita sudah terdaftar tahun ini itu kan percepatan untuk menjadi besar itu akan lebih cepat daripada kita sudah produksi tidak terdaftar dan kita sudah bertahun-tahun seperti itu ya pasarnya cuma segitu aja tapi kalau kita sudah terdaftar kan bisa menjadi produk oleh-oleh lebih besar lebih luas apalagi di Tabalong ini kan dekat dengan dua provinsi ya pengatasan provinsi ada Kalimantan Timur Kalimantan Tengah ya tentu pemasarannya bisa lebih luas oke terus bagaimana Pak dengan pemilik usaha mikro kecil untuk kriteria skala usaha yang mendapatkan potongan biaya untuk registrasi pangan olahan itu usaha mikro dan kecil ya usaha mikro itu yang tadi bahwa modal dia kurang dari 50 juta terus selain tanah dan bangunan dan untuk yang kecil modal usaha kurang dari 500 juta selain tanah dan bangunan itu tinggal ajukan aja enggak perlu burokrasi bertele-tele asal-sele dia punya surat terangan bahwa usaha kecil dari pembakal aja bisa ya itu langsung dapat nanti kita ajukan ke pusat nanti pusat ngasih nanti langsung dapat potongan kode potongan 50% dan semuanya by online jadi jadi tidak tidak perlu ke Jakarta untuk mendaftar produk kalau dulu itu untuk mendaftar produk kan kita harus mendatangi ke Badan POM di Jakarta tentu biaya mahal sekali karena ada pesawat ada harus nginap orangnya yang daftarkan tapi sekarang cukup datang ke kantor kami di BPPOM HSU nanti tim kami akan mendampingi sampai selesai dan itu pun gratis jadi enggak perlu bayar dan itu prosesnya berapa lama nih Pak? kalau dia sudah kan dari awal kan biasanya kita ngajukan itu kan kita harus melihat sarananya dulu ya kita periksa sarananya nanti kalau ada yang perlu diperbaiki diperbaiki dulu setelah perbaikan dilakukan nanti setelah pendaftarannya setelah dicek itu nanti nilainya baik artinya sudah memenuhi syarat nanti dicek produknya di uji laboratorium di uji laboratorium sudah baik tidak ada yang tidak memenuhi syarat maka tinggal daftar online mungkin dalam waktu satu hari sudah keluar setelah setelah dua ya bangunannya sarana peralatan bangunan itu sudah memenuhi syarat terus produknya memenuhi syarat kalau dua ini sudah selesai semua maka proses online-nya itu mungkin dalam hitungan satu hari sudah keluar cuma nanti yang proses ininya nanti yang agak lama ya karena harus memperbaiki layout dan lain-lain terus yang kedua untuk yang g-lab itu butuh waktu oke terus bagaimana dengan perusahaan Pak yang memproduksi pangan olahan namun belum diatur dalam peraturan kategori pangan untuk yang tidak masuk kategori pangan dalam hal ini PRT ya semua produk yang tidak ada di produk PRT maka wajib diudah-udah di badan POM jadi karena di badan POM itu semua produk kategori pangan itu semua produk bisa bisa ya Pak selain PRT selain kategori ini apa ada sanksinya nih Pak terhadap pelanggaran di bidang pangan ini iya kalau pelanggaran di pangan kita kan pemerintah ini kan juga mengedepankan pembinaan terhadap UMKM makanya untuk sanksinya mungkin kita bertahap dari peringatan dari terus nanti kalau dia masih kalau skupnya masih ringan mungkin peringatan tapi kalau skupnya sedang itu mungkin bisa penghentian sementara kegiatan bisa kita musnahkan barangnya kita minta untuk menarik produknya kalau produknya itu menimbulkan keracunan itu bisa kita minta untuk semua ditarik atau di recall tapi terus apabila dia sudah kategori berat itu mungkin sudah sampai level dicabutnya izin izin usaha izin produk nanti cabut karena mungkin produknya ini ternyata misalnya ya karena kita di komunitas di komunitas muslim ternyata produknya getawi mengandung babi misalnya itu kan meresahkan masyarakat tentu akan ditarik kalau di dalam labelnya tidak mencantumkan kategori itu apakah produk pangan boleh mengandung babi boleh kalau di labelnya ditulis seperti disitu bahwa produk ini mengandung babi sehingga masyarakat itu oh ini mengandung babi jadi bagi mereka yang tidak mau makan dia bisa memilih seperti itu tapi kalau dia tidak mencantumkan tentu ini akan dirikol akan ditarik oke Pak Taufik sama ini bagaimana dengan perusahaan yang memproduksi pangan olahan namun belum diatur dalam peraturan kategori pangan Pak apakah juga sama untuk ya sebetulnya untuk perusahaan untuk kewenangan BP POM yang mengeluarkan izin dan sebagainya akan tetapi kami juga mempunyai tugas untuk bagaimana menghimbau kepada masyarakat oleh karena itu salah satunya kegiatan hari ini supaya menghimbau kepada mereka untuk mengajukan izin karena tadi seperti disampaikan ke kepala BP POM tadi orang yang sudah punya izin ini kan legitimasinya lebih ini konsumen pun kalau misalnya kita jadi konsumen kan lebih merasa yakin dengan produk tersebut nah inilah jadi tidak ada ruginya kalau mereka mendaptarkan produknya tadi dan tadi disampaikan juga segi pemasarannya juga bisa lebih luas ya bisa diterima tidak mesti harus di daerah Tabalong saja mungkin bisa ke HSU dan sebagainya Indonesia bahkan makanya kan di dalam itu ada namanya MD ML Pak ya MD itu kan makanan dalam ML makanan luar artinya tidak hanya produk kita makanan luar negeri pun bisa masuk tapi dengan syarat tadi sudah ada izin terutama kalau yang tadi perusahaan atau pabrik kan ada izin dari BP POM kalau untuk sanksinya produk kerumahan ada tidak Pak? kalau untuk kerumahan ya tergantung bagaimana tadi karena kita bentuknya izin juga sampai seberat-beratnya bisa sampai pencabutan izin juga ya tahapan yang dilihat dari berat ringannya pelanggaran tadi bisa hanya berupa teguran tertulis saja dan kita lakukan pembinaan nah tapi kalau sudah paling berat maka kami juga berhak mencabut PRT jadi sebetulnya PRT itu adalah tugas kewenangan dari kepala daerah dalam hal ibu pati cuma dilimpahkan kepada kita sebagai lembaga teknisnya seperti itu Pak Heri kalau selama ini yang ditemui pelanggaran paling berat itu yang umum terjadi seperti apa? yang berat itu adalah industri pangan yang memasukkan bahan berbahaya dalam campuran pangannya misalnya kan ada 4 kategori bahan berbahaya yang pertama itu formalin yang kedua itu borak yang ketiga metal yellow yang keempat rodamin yang paling sering ditemui yang paling sering ditemui itu rodamin sama borak formalin juga ada formalin kan berbahaya formalin itu memang untuk mengawetkan tapi kan bukan untuk mengawetkan makanan untuk mengawetkan mayat fungsinya salah tempat ya Pak kalau makanannya dia diawetkan padahal kita makan di dalam kan bakteri gak bisa mencerna dia utuh dia bahaya itu bagi kita terus rodamin misalnya rodamin itu warna yang pink ya warna pink itu yang paling banyak itu anak-anak juga suka itu warna berbi itu juga sangat berbahaya makanya kita ada program yang namanya MLK mobil laboratorium peliling yang kita kekerahkan untuk mengawasi jajanan di pasar dan jajanan yang ada di sekolah-sekolah yang ada di masyarakat gitu ya Pak jadi tidak ada kalau untuk mengetahui ini makanan ada mengandung bahan berbahaya itu ada tidak Pak secara kasat mata kita masyarakat bisa tahu begitu kalau kasat mata kalau yang rodamin mungkin bisa ya rodamin itu biasanya warnanya itu pink jadi merahnya bukan warna merah biasa tapi warna merah merah muda kalau warna merah muda biasanya rodamin kalau sudah curiga seperti itu mending cari yang yang warna lain atau yang tidak berwarna yang alami gak ada Pak ya Pak yang kedua misalnya cumi kering dan teri medan itu yang sering kita temukan mengandung formalin itu kalau dia basah tapi dia tidak busuk dalam waktu suatu minggu tapi kondisinya basah ya itu patut curigai karena yang namanya makanan basah itu pasti kurang dari 3 hari dia sudah sudah membusuk kalau dari aromanya ada tidak Pak? kalau aromanya maksudnya tidak beraroma ya karena kan dia gak membusuk kan kalau dia membusuk berarti tidak ada formalin kan artinya tapi itu hanya dipakai untuk yang basah ya kalau yang kering memang semua sediaan kering tentu dia akan awet akan lama makanya kan sekarang kan pengusaha oknem nakal ini mereka itu tidak mau mengeringkan itu kan proses yang butuhkan waktu dan tenaga biaya maka mereka supaya simple ya udah tambahkan formalin aja supaya supaya cepat awet tahan awet awetnya tahan lama Pak ini kira-kira kalau misalkan bahan pangan itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti Bapak tadi sebutkan efek buruknya yang terjadi dalam tubuh itu apa nih Pak? iya jadi sebetulnya tergantung jenis jetnya tadi ya jadi kalau misalnya dari tadi ya rodamin ya kemudian ada misalnya formalin ataupun borak sebetulnya kalau borak itu kalau dikonsumsi apabila orang yang hipersensitif ya di daerah tenggorokannya contoh kan biasanya dipakai borak ini kan maaf kerupuk misalnya ya supaya lebih kelemas dan sebagainya tetapi kalau pada pada senenggorul pasti ada rasa getir di sini nah ini makanya kadang-kadang orang yang hipersensitif ini lalu timbul jadi radang di sini paling gitu sebagainya itu jangka pendeknya tetapi yang paling penting adalah jangka panjangnya karena seperti formalin atau borak atau tadi rodamin itu akan kumulasi di dalam tubuh nah ini akan berdampak mengalami gangguan pada metabolisme organ tertentu dan bahkan bisa pemicu jadinya cancer tadi di dalam tubuh manusia nah yang yang sering juga bisa dilihat adalah gangguan ginjal oke nah ini sering nah kemudian kalau formalin juga seperti itu dia akan ada residu di dalam tubuh karena seringnya terpapar atau terkonsumsi jadi sebetulnya yang lebih berat adalah pengaruh jangka panjangnya nanti apabila akumulasi di dalam tubuh manusia tentu akan berdampak dalam kesehatan dan multi organ yang akan kena gitu oke baik setelah ini kita akan membahas mengenai perlengkapan dokumen untuk mendapatkan izin edar ini apa saja namun sesaat lagi tetap di dialog pemirsa masih di program dialog pemirsa membahas tentang pangan aman hidup sehat Pak ini dari Bipem dulu apa saja yang perlu disiapkan untuk dokumen mendapatkan izin edar itu tadi jadi untuk kalau mau perusahaan mau mendaftarkan produknya ke Bipom itu yang pertama bisa konsultasi ke Bipom itu lebih mudah langkah pertama konsultasi dulu ya konsultasi ke Bipom produknya ini apakah harus izin di Bipom atau bisa di lewat dinasehatan kalau memang bisa di dinasehatan kan dia bisa memotong berukerasi banyak sekali yang kedua nanti dari hasil konsultasi kan nanti kan di data terus nanti akan dilakukan namanya sertifikasi dari petugas kami dari petugas kami yang akan melakukan sertifikasi di sarana nanti akan dinilai nilai minimal harus baik jadi kalau nanti nilainya masih buruk atau cukup nanti tentu akan ada perbaikan perbaikan misalnya perbaikan misalnya ya yang paling sering kamar mandi langsung berhadapan dengan tempat produksi itu gak boleh karena harus ada pembatasnya seperti itu kalau untuk batasan waktu perbaikan itu ada batasnya atau bagaimana Pak sebenarnya tidak ada batasan waktu tapi kalau lebih cepat itu kan prosesinya juga lebih baik jadi rekomendasi itu kan kalau nilainya sudah baik nanti dari produknya sudah baik sudah cukup itu aja daftarnya kelengkapannya nanti ditambah dengan SKTU dari pembakar terus nanti saya rasa itu aja terus nanti dan kelengkapan produksi usaha lainnya ya Pak terus sampel produknya nanti dibawa ke Bepom nanti untuk diuji lab setelah nanti keluar hasil uji labnya sudah baik maka online nanti onlinenya bisa kita dampingi di kantor Bepom HSU jadi kalau misalnya mau mendaftar mending kontak aja ke Bepom HSU karena nanti itu kalau sendiri boleh aja sendiri cuma tentu karena kepahaman masyarakat kan juga masih belum belum ini ya kepahaman dalam dalam meregistrasikan produknya ya kalau di dampingi kan tentunya lebih cepat dan itu tanpa di punggung biaya kalau untuk dinas kesehatan apa aja nih Pak kira-kira dokumen yang harus dipersiapkan untuk produksi rumahan mungkin di samping yang sudah disampaikan oleh Bepom HSU mungkin juga nanti kita sarankan sertifikat SPP tadi sertifikat penyuluhan pangan jadi apakah Bapak sudah misalnya apakah sudah mengikuti kegiatan ini kalau bisa kan kita ikutkan kegiatan itu jadi proses pembinaannya ini sudah komprehensif gitu loh termasuk tadi tidak ada istilah yang tidak diberi izin ya cuma prosesnya kalau memang belum lengkap harus dilengkapi kalau sarannya belum benar dibenarkan seperti itu sama saja nanti kan dia mengajukan ke dinas kesehatan bisa dalam bentuk konsultasi dulu nanti syarat-syarat apa yang dibutuhkan mungkin tidak terlalu jelimat Pak ya yang penting itu yang termasuk tadi kita tanyakan apakah sudah mendapatkan sertifikat penyuluhan pangan Pak ini tadi kan katanya UMKM gratis ya Pak ya tapi untuk biaya yang lain-lain untuk registrasi atau pendaftaran misalkan ada bagi pemilik usaha yang lain apakah ada biaya khusus begitu Pak? kalau di kalau didaftarkan di Bepong itu ada biayanya biaya pendaftaran itu tapi nanti untuk UM untuk usaha mikro dan menengah mikro dan kecil itu dapat diskon 50% misalnya pendaftaran misalnya ya ini biaya pendaftaran Rp800.000 dengan dia meminta diskon dapat cuma Rp400.000 aja per produk per produknya terus nanti untuk yang uji laboratorium kalau misalnya dia tidak mampu untuk biaya uji laboratorium nanti bisa diajukan ke Bepong nanti akan dimasukkan di program sampling nanti program sampling dimasukkan dari program sampling kami dan itu tidak dibukut biaya jadi sudah gratis jadi cukup biaya tadi di awal biaya pendaftaran tadi per produk potong 50% kalau untuk sertifikat produksi di Inkas begitu juga ya Pak? gratis gratis gak ada ya Pak ya karena kan tidak perlu uji lab tidak perlu ini sebagainya jadi bedanya itu kalau di Bepong memang ada perseratan harus lolos uji laboratorium Pak kalau untuk kendala selama ini untuk produksi ini rumahan apa nih Pak? kendalanya ada tidak? ya satu kendalanya ini banyak masyarakat yang tidak menyadari ya yang tidak mendaftarkan tadi sebetulnya ini yang tujuan kami sebetulnya bagaimana menghimbau kepada masyarakat minimnya informasi di masyarakat ya Pak ya mungkin karena minimnya informasi sebagainya mungkin karena dipikirnya sulit atau bagaimana nah tadi kan tentu mereka juga tidak mengetahui kategori mana yang diharuskan pakai ijin PRT yang mana tidak wajib gitu loh nah inilah masyarakat harus bisa memilah dengan mereka ketidaktahuan akhirnya apa? produk yang mereka hasilkan itu tidak terjamin dari segi hijen atau sanitasnya karena ketidaktahuan tadi atau kurangnya pembinaan nah sebetulnya ini lekat dengan pembinaan sebetulnya jadi adanya ijin PRT jadi artinya kalau orang sudah ada sertifikat PRT berarti orang itu sudah dilakukan pembinaan oleh kami dan insya Allah mutunya bisa terjaga itu oke untuk berarti untuk mengatasi kendala tersebut salah satunya mengikuti pembinaan begitu ya Pak betul oke kalau dari BIPOM untuk mengatasi kendala-kendala itu apa nih Pak kira-kira yang mana kendala seperti mungkin kurang informasi di masyarakat jadi kalau misalnya sebenarnya pengusaha ini kalau dia pengen produknya ini jangka panjangnya ini semakin berkembang kuncinya adalah dia harus menguliki jenedar dan mindset di kami di instansi baik di nasihat dan di BIPOM ini kan kita sudah melakukan reformasi burokrasi ya sehingga mindsetnya sudah berubah jadi kami ini lebih senang untuk melayani masyarakat ayo-ayo-ayo kita permudah izinnya gitu jadi sudah tidak mempersulit lagi jadi kalau misalnya asalkan mepetin terus saja jadi kalau misalnya Pak ini saya mau merubah ini kok biayanya terlalu besar bagaimana supaya biayanya bisa diminimalkan oh berarti yang ini diganti ini aja tidak harus yang 100% eksklusif tapi bisa asalkan memenuhi syarat higien sanitasi jadi dan sarana untuk izin di BIPOM itu sebenarnya minimal hanya 3 ruangan yang dibutuhkan yaitu ruangan untuk ganti baju kerja terus ruangan untuk tempat penyimpanan bahan baku dan peralatan terus yang ketiga tempat untuk produksi hanya 3 itu aja kalau 3 itu ada sudah selesai sudah bisa melakukan izin jadi dan sekali lagi mindset kami juga sudah berubah kami mempermudah semua izin jadi itu juga termasuk instruksi dari pimpinan kami yang di pusat kalau layanan yang disediakan selama pandemi ini seperti apa ini Pak? jadi untuk di pandemi ini kami membuka layanan online jadi misalnya ya untuk konsultasinya via online kami layani terus nanti pendaftaran via online kalau misalnya sarana tidak bisa datang ke kantor kami bisa kami yang datang ke rumah jemput bola jadi ada program seperti itu terus untuk untuk sarana tentu kalau sarana itu kan dia bisa untuk yang yang awal ya pemeriksaan awal dia cukup mengirimkan foto sarananya ini sekrek-sekrek semua semua sisi dipoto sehingga kami bisa mendalami oh ini sudah bagus atau belum nanti pada waktu sudah ada rekomendasi perbaikan nanti akan kita datangi ke sarananya di verifikasi di awalnya bisa online bisa online semua jadi itu akan memotong waktu dan biaya tentunya biaya untuk datang maksudnya kalau biaya-biaya itu kan tidak ada ya biaya untuk datang ke tempat oke kalau dari Dinkes layanannya selama pandemi seperti apa nih Pak? saya rasa selama pandemi ini tidak ada perbedaan ya pada intinya kan karena tadi disampaikan simple saja jadi kadang-kadang kalau memang perlu kami yang kunjungan ke sana kami lakukan ke kantor pun tidak ada masalah betulnya yang penting bagaimana kita masyarakat memahami bahwa izin ini sangat penting dan sebetulnya di luar izin pun kami sama Bipem sering melakukan kegiatan penyeluhan baik itu ke pasar-pasar karena sebetulnya sasarnya itu menghimbau kepada masyarakat agar mengajukan izin tadi artinya dibalik izin adalah ada standar di dalamnya oke dan jaminan mutunya dan jaminan mutunya Pak dari Bipem ini ada tidak Pak? ini kan ada izin edar yang palsu begitu ya Pak untuk mengetahui masyarakat itu seperti apa nih Pak? dari kalau di aplikasi Android itu ada tinggal di cek aja cek Bepom nanti di situ di install nanti tinggal dimasukkan kode kode nomor izin edarnya nanti akan bisa dilihat apakah dia itu terdaftar atau palsu kalau dia tidak ada di cantuman itu maka dia produk yang palsu biasanya tapi produk palsu ini kalau yang produk makanan jarang ya Pak? jarang ya Pak? jarang produk makanan yang paling banyak produk palsu itu yang jamu oke kalau jamu itu memang banyak nomor-nomor izin edar TR yang palsu kalau yang makanan biasanya sesuai iya kecuali PRT Pak karena PRT itu kan ngeceknya susah lah iya jadi kadang produk dari luar dari luar daerah biasanya kalau PRT untuk mengetahui ini memang terdaftar atau ini tidak itu bagaimana Pak? ya setidaknya kalau mereka sudah ada mendaftarkan itu sudah dalam list kami ada daftar nama orang-orang yang sudah pernah mengajukan izin maupun yang dilakukan pembinaan tadi termasuk orang yang ikut sertifikat penyeluhan pangan tadi nah sebetulnya jadi tambahan juga dari nomor itu kan ada beberapa digit digit itu ada artinya Pak? iya misalnya digit keempat itu menunjukkan daerah misalnya Pak ya nah ketahuan kalau dia asal memasukkan kalau tidak sesuai kriteria digit misalnya untuk tabalong misalnya nomornya 3 ternyata dikasih 5 atau berapa itu jelas bukan asli itu jadi setiap apa apa nomor itu itu ada maknanya ada maknanya yang tahu cuma kami iya masyarakat umum sulit untuk mengetahui kalau tidak mengecek langsung ke dinas kesantan gitu ya Pak dan tadi juga bisa melalui pengecekan lewat aplikasi tadi Pak Yaudara ada layanan online terakhir Pak pesan bagi masyarakat atau pengelola usaha industri pangan dari Pak Taufik tujuan akhir kita adalah bagaimana ya para melindungi para konsumen ya karena yang memakan ini kan manusia terhindar daripada dampak daripada makanan tadi apabila tidak diolah dengan benar bisa dampaknya karena tercemar oleh ini ya bahan-bahan organik seperti bakteri virus dan sebagainya yang kedua tadi terhindar juga dari biologis kimia ya jad-jad yang tidak seharusnya dimasukkan dalam bahan-bahan kemudian fisika artinya bahan-bahan ini bisa juga rusak Pak ya mungkin terpapas sinal matahari dan jadi mengubah sifat aslinya dari bahan ini nah oleh karena itu izin tadi itu adalah untuk menjamin tadi jadi dengan adanya izin tentu ada pembinaan di dalamnya sehingga konsumen ini terlindungi dari semua itu sebetulnya tujuan akhirnya sehingga masyarakat yang sebagai konsumen daripada produk ini aman intinya seperti itu tol dari Bipom jadi sesuai dengan instruksi kepala badan POM jadi kami menghimbau untuk masyarakat yang melakukan produksi makanan itu segera mendaftar segera mendaftarkan dan kami berkomitmen untuk memudahkan proses izinnya dan berkomitmen untuk mendampingi sampai keluar izin idarnya sampai selesai prosesnya selesai dan itu juga menjadi parameter penelian juga Pak di kami jadi dengan banyaknya industri yang berkembang ini tentunya akan memajukan ekonomi masyarakat dan juga tentunya kita juga berharap bahkan produk-produk yang ada di wilayah kita ini terutama di Tabalong ini maju dan bisa diedarkan di seluruh Indonesia kalau perlu memiliki izin edar begitu ya Pak iya jadi apalagi sekarang dengan pandemi ini semua bisa dijual via online semua sudah kembali ke online jadinya penjualnya tentu akan lebih masif dan tentu kita tidak hanya melihat tahun ini tapi 5-10 tahun ke depan kalau dia sudah memiliki izin edar tentu berkembangnya akan lebih cepat seperti itu dan untuk produksi pasalnya lebih luas tentunya ya Pak betul Pak Bambang Heri Pak Taufik terima kasih sudah memberikan informasinya di dialog kali ini semoga ini bisa menjadi informasi dan ini bisa menjadi langkah awal untuk para produksi rumahan maupun pangan olahan dan lain-lain tadi ya Pak dan pemirsa bagi Anda yang berminat bisa mengisi link di https dot bit ly eff underscore kie underscore hsu yang ada di tampilan di bawah layar ini saya pun nama sari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kami pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati